Saat kita mau melaksanakan sholat berjamaah atau mau masuk ke masjid pun Kita harus menunjukkan kita sudah mempunyai permit atau izin Melalui aplikasi Itamarna dan juga Tawakalna Karena untuk mendownload aplikasi Itamarna nanti akan terkonek ke aplikasi Tawakalna Diterapkan beberapa pagar namun ini terlihat dari plastik Dan tetap orang-orang tidak bisa memasuki area tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan inilah situasi saat ini di depan masjidil haram Seperti yang terlihat di kamera bahwa saat ini para jamaah umroh belum terlihat banyak Namun alhamdulillah sudah terlihat ada beberapa jamaah yang keluar dan masuk dari masjidil haram Terlihat dari pintu atas sebelah kanan itu Itu adalah pintu dimana sholat berjamaah mereka yang keluar setelah melaksanakan sholat berjamaah Mengingat sholat berjamaah hanya diperbolehkan di lantai dua saja Dan juga di pelataran atau di luar masjid Sedangkan untuk para jamaah umroh bisa melaksanakan sholat jamaah di lantai bawah Namun alhamdulillah sudah terlihat dari berbagai negara Dan ada juga beberapa negara yang belum diperbolehkan untuk melaksanakan umroh Setidaknya kita hanya bisa berdoa saja Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai Dan umroh kembali normal Serta tanpa ada peraturan-peraturan dari protokol kesehatan Amin ya Rabbah Alamin Dan untuk situasi saat ini memang Mahzid Haram terjaga ketat dengan beberapa pagar di depan Mahzid Haram Karena memang untuk pintu-pintu pun di depan Mahzid Haram saat ini ditutup Dan hanya diperbolehkan beberapa pintu saja Seperti sholat berjamaah pun hanya diperbolehkan beberapa pintu yang khusus saja Jadi tidak semua pintu terbuka Juga saat kita mau melaksanakan sholat berjamaah atau mau masuk ke masjid pun Kita harus menunjukkan handphone untuk menunjukkan bahwa kita sudah mempunyai permit atau izin melalui aplikasi Itamarna dan juga Tawakalna Karena untuk mendownload aplikasi Itamarna nanti akan terkonek ke aplikasi Tawakalna Nah Itamarna seperti saya tadi sudah izin Tanggal 16 saya mempunyai izin untuk sholat lur di sini Seperti ini Jadi siapapun yang mau masuk atau sholat berjamaah di dalam Masjid Haram saat ini Tidak bisa atau tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam Kalau memang tidak mempunyai izin seperti ini Jadi harus mempunyai aplikasi Ribet Gimana ya? Sebenarnya ini luas banget dan yang saya lihat pas masuk ke masjid Tidak terlalu penuh juga Tidak penuh namun ya memang peraturan seperti itu Jadi mau tidak mau kita harus mematuhi peraturan yang diterapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Dan sekarang Saya bawa kalian semua ke tempat ini nih Tempat area yang di depan King Pahat Masya Allah Lihat Area yang ada di pintu Malik Pahat Seperti yang terlihat saat ini Di sini juga sama Diterapkan beberapa pagar Namun ini terlihat dari plastik Dan tetap orang-orang tidak bisa memasuki area tersebut Kecuali memang sudah mempunyai aplikasi Di Samarna atau sudah mendaptar Nah Jadi hampir semua Jadi hampir semua dari Apa Depan Masjidil Haram ini memang terjaga dengan sangat ketat Dan Lihat Beberapa pagar yang diterapkan oleh Pengurus masjid Baiklah sahabat Idah Bencur Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti perjalanan Idah Bencur Semoga ini bermanfaat Jangan lupa Jika memang ini bermanfaat Silahkan bagikan ke sosial media kalian Ke Facebook, Instagram Atau status asab, status imo Biar saya lebih semangat lagi Untuk bisa memberikan informasi-informasi terkini di Arab Saudi Saya Idah Bencurir Dari Arab Saudi melaporkan Masalamah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih.